Paut Kumara Santi Banjar Biaung, Desa Kesiman, Kertalangu dan Pasar menggelar Jalan Santai yang diikuti seluruh keluarga besar Paut Kumara Santi beserta masyarakat sekitar. Jalan Santai merupakan bagian dari rangkaian Dasawarsa TK Kumara Santi pada 12 Desember 2016. Jalan Santai mengambil start dari Banjar Biaung, Desa Kesiman, Kertalangu dengan rute menuju Banjar Tanggung Titi melewati Banjar Sambi, melintasi Jalan Bepas Prop Mantra dan kembali ke Banjar Biaung, Kesiman, Kertalangu. Kepala TK Kumara Santi, Niketut Saman mengatakan sebelum acara puncak hari jadinya yang ke-10 Paut Kumara Santi juga menggelar lomba mewarnai. Selain itu pada puncak hutnya Paut akan menggelar pentas kreativitas siswa. Niketut Saman menambahkan saat mulai berdiri pada tahun 2006 lalu jumlah siswa hanya 15 orang. Memasuki usaha 10 tahun Paut ini telah mampu mengembangkan diri hingga menerima 200 siswa lebih dan melayani 4 program diantaranya TK, Paut, dan Tempat Penitipan Anak atau TPA. Pencahnya itu kami sebelumnya mengadakan lomba mewarnai bekerjasama dengan Bank Pengadian dan beberapa usaha yang mendukung mengempot dari kegiatan kami dalam rangka 10 tahun Paut Kumara Santi. Untuk itu yang kedua kami juga mengadakan jalan santai, jalan sehat untuk anak Paut Kumara Santi. Selain itu juga kami mengundang masyarakat di lingkungan Kesiman, Kertalangu untuk menjalin hubungan antara guru, anak, dan orang tua murid. Kita mengadakan itu dalam rangkaian 10 tahun Paut Kumara Santi. Ketua Yayasan Paut Kumara Santi, Wayan Lami, menyatakan keberhasilan TK Kumara Santi tidak terlepas dari dukungan stakeholder terkait seperti perbekal Kesiman Kertalangu, pengelola sekolah, dan masyarakat. Berkat dedikasi dan komitmen mereka, TK Kumara Santi mampu menjadi ikon di seputaran wilayah dan pasar. Ini yang membawa kami untuk menjadi lebih inovatif dan tidak kalah pentingnya adalah para guru-guru yang betul membawa TK Paut Kumara Santi ini menjadi ikon mudah-mudahan di kota dan pasar. Terutama kepala sekolah kami merupakan kepala sekolah yang proaktif yang membawa inovatif kepada anak-anak TK di Paut Kumara Santi ini. Perbekal Desa Kesiman Kertalangu, Mada Suwene mengapresiasi keberadaan Paut Kumara Santi. Diharapkan Paut yang ada mampu terinspirasi dari Paut Kumara Santi Banjar Biaung. Jadi di sini kami selaku perbekal sangat artinya memberikan apresiasi kepada apalagi kepada ini kami punya pengelisir selaku ketahui ayasan sini sangat memperhatikan karena beliau adalah selaku pemerhati pendidikan. Dan kami di sini sangat berharap ke depannya di sekitar wilayah kami ini di Desa Kesiman Kertalangu ini banyak muncul dari banjar-banjar itu bisa meniru dari apa yang sudah disanakan oleh Paut Kumara Santi ini. Selain jalan santai digelar pula senam bersama serta pengundian doorpress dengan berbagai macam hadiah. Hadiah utamanya adalah tiga unit sepeda gunung. Jaya Kesemua Balik TV